Intro Hai, namaku Elora Elora berarti matahari Bendang kasa yang begitu besar Terang, bercahaya Menyiratkan seutuhnya sebuah harapan Duniaku sekarang sedang tidak baik-baik saja Seolah berputar dan enggan untuk beranjak Duniaku yang tadinya begitu ramai Dan riuh akan manusia Sekarang menjelma sepi Candah dan tawa seolah menjadi asing Kini hanya tangis dan sendu yang mendekat Dan ya, pandemi sedang melanda negeriku Beritanya di mana-mana Dan tak pernah sedikitpun ku lewati tanpa dihantui ketakutan Takut akan bagaimana akan melangkah di hari esok Musnah harapanku Seolah aku tak tahu apa yang akan terjadi berikutnya Cemas Risau Takut Mungkin itu adalah tiga kata yang paling tempat Untuk menggambarkan perasaanku sekarang ini Miris bukan Elora Yang harusnya berarti pengharapan Malah jatuh pada lubang ketakutan Hai Oca Hai El, gimana kabar lo? Gue sih, biasa aja Ya, walaupun bosan-bosan dikit Pasti ada Lo sendiri kabarnya gimana? Baik-baik kan? Iya, bener banget Bosan banget gak bisa ngapa-ngapain Mana berita di TV tentang COVID terus lagi? Ya gitu deh Keadaan kita sekarang kan Emang lagi serba susah Semuanya yang dibahas tentang COVID-19 terus Oh iya, nanti malam mau ada kumpul-kumpul online nih Sama anak Miss Di Lu ikut ya Kumpul-kumpul Kumpul-kumpul ngapain sih? Udah, ikut aja Join ya nanti malam Ya udah, iya-iya Gue ikut Oke, dadah ya Lora Bye Oca Hai guys Hai 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 semuanya Hai guys Gila ya Kita tuh Gak banget ya ya tuh guys Dia udah kangen pegang wirup nih Iya nih Namanya juga situasinya lagi serba susah kayak sekarang Pasti semuanya pada kangen BG, kalian semua apa kabar? Wah, parah sih Gue selamat di rumah ini Busung banget Kalian ada yang kerjakan sama sekali Wah, bener banget Pengen main keluar rasanya gue Yah, kalian mah enak Gebut doang Gue tuh tugasnya banyak-banyak banget Nah, gue juga jadi anjlok lagi Daripada lu stress bikinin tugasnya Ini kita keluar Terus kita main gitu Udah ada banyak orang juga kan Yang mudah-mudahan keluar Nah, bener banget Gue juga di rumah karena marah mulu Semua orang jadi sensitif banget kayaknya Mendingan gue main keluar Ah, kalian mah Mikirnya main doang Gue gak mau Ah, kalau cuma bertiga Gimana Elora? Mau gak? Kalian semua sadar gak sih? Karena situasi yang kayak gini Kita itu tuh semua seolah-olah udah kehilangan harapan Kita semua seolah-olah tuh berpaku Kalau kebahagiaan itu cuma dengan main di luar rumah Padahal apa yang kita lakukan sekarang itu sangat berpengaruh sama orang lain Orang lain banyak yang udah susah payah tinggal di rumah 3 bulan Bahkan lebih Tapi karena satu permintaan kecil buat main keluar rumah Bisa aja hal itu jadi sia-sia Pasal sih kita mau jadi seolah-olah gak punya harapan lagi Dan kita mau jadi orang egois Elora gak salah sih Sebenernya selama karantina ini Nilai gue emang turun Seolah-olah gue udah gak punya harapan lagi gitu di sistem pendidikan Cuman ya dibalik itu semua Gue sadar Kalau yang susah tuh bukan cuma murid-muridnya doang Bukan cuma gue Tapi guru ataupun tenaga pengajarnya pun Pasti mereka sulit beradaptasi sama cara belajar online kayak gini Tapi gue jadi ngeliat sih Sebenernya dunia pendidikan kita tuh masih punya harapan Kayak orang yang tadinya gak tau jadi mau cari tau Yang tadinya gak ngerti jadi mereka ngerti Yang tadinya takut buat coba jadi berani Ya gue yakin Kalau misalnya kita tuh masih punya pengharapan Di situasi yang serba susah kayak gini Kita tuh emang perlu bangsi untuk saling mendukung satu sama lain Dan ya itu Gue juga musen banget sih di rumah Tapi disini tuh gue yakin Kalau keadaan tuh bakal semakin membaik lah Dan gue juga percaya Kalau semua pihak juga bakal berusaha untuk memulihkan keadaan ini Wow, gue gak tau kalau corona bisa bener-bener ngubah kita semua Gue minta maaf ya Kalau gue ngajak tanpa mikir panjang Gue gak tau kalau satu ajakan main kayak gini Bisa berpengaruh ke semuanya Ya gak apa-apa Setidaknya dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini Kita jadi tau kan Kalau kita itu Pasti masih punya harapan Kita gak boleh pesimis Dan kita harus ingat Kita gak boleh egois juga Karena apa yang kita lakuin Bisa aja berpengaruh ke orang lain juga 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 Bisa aja berpengaruh ke orang lain juga